Halo semuanya, selamat datang kembali di channel aku, Kurniawan Dinda Kali ini aku mau share membuat kue sengkulun yang legit dan enak Ini cara membuatnya sangat mudah banget Jadi kalau penasaran bagaimana caranya, simak terus videonya sampai selesai Untuk semua bahan-bahannya, semua sudah aku tulis di video dan juga di box deskripsi Untuk langkah pertama, tumbuk beras ketan sampai hampir halus Ini beras ketannya sudah direndam selama 6 jam Kalau mau lebih cepat, bisa juga di blender Setelah beras ketannya ditumbuk, lalu tuang dalam wadah Dan campurkan vanili bubuk, garam, gula pasir, dan kelapa parut Lalu aduk sampai rata Bagi adonan jadi dua bagian Lalu untuk satu adonan, beri pasta pandan dan aduk sampai rata Siapkan loyang, olesi dengan minyak goreng sampai rata Biar nanti kue tidak menempel Tuang adonan putih ke dalam loyang Tidak perlu ditekan atau dipadatkan Cukup diratakan saja Timpa dengan adonan hijau dan ratakan Saat proses ini, jangan lupa panaskan kukusan sampai air mendidih Kukus kue sengkulun selama 30 menit dan menggunakan api sedang Setelah matang, keluarkan dari kukusan dan tunggu dingin Lalu keluarkan dari loyang dan potong-potong sesuai selera Setelah dipotong-potong, siap dihidangkan Ini kue sengkulun teksturnya itu empuk dan legit Manisnya juga pas, tidak terlalu manis Jadi teman-teman wajib mencoba Semoga bermanfaat dan selamat mencoba Jangan lupa bantu like, komen, share dan subscribe Sampai jumpa di video selanjutnya Dan terima kasih Jangan lupa like, share dan subscribe